Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 26 Sumabing Tertawan Di Dalam Kuil Asi Aulim Si Buyung kau akan menimbulkan banjir darah di tempat suci yang agung itu bila perlu akanku lakukan buyung Jangan kau bersih maharaja dan membunuh tanpa dosa-tanpa dosa Biarlah kenyataan membuktikan apakah benar para pendeta si Aulim itu benar dua tidak berdosa Mari berangkat, kita bisa saling bantu-membantu jangan Wampu ingin berangkat sendiri Kebaikan Kiam Po yang luhur ini, selama nyatakan ku lupakan Lalu ia berpaling ke arah siang siang hun dan berkata lagi Adik hun, maafkan aku, jagalah dirimu baik dua, selamat bertemu Alisi maling tua berkerut, serunya lantang Buyung itu hanya satu rekaan saja Jangan kau terlalu gagabah, orang yang dipenjarakan itu mungkin bukan ibumu baik Wampu terima nasihat ini suara sahutan sumabin ini kedengaran sudah sangat jauh sekali Akhirnya tak tertahan lagi air matus yang siang hun meleh deras membasai pipi Eh, nona elok, buat apa kau merengek dua dan sesengguhkan memang begitulah tabiatnya Bukan dia memandang rendah hubungan kita bersama Mari kita juga berangkat mengikuti di belakangnya siang siang hun manggut dua Bersama si maling bintang mereka berlari dua kencang mengejar di belakang sumabing Secepat terbang sumabing menempuh perjalanannya menuju ke siang lin siang dan malam hampir belum pernah berhenti Besar harapannya bahwa wanita yang terkurung di gua puncak siau siang itu adalah ibunya Sanho Ali Ong Fang Lan Terbayang dua olehnya akan wajah ibunya yang belum pernah dilihatnya Lantas terbayang juga calon istrinya Fo Akin Sian Gadis Nan Ayu Rupawan Bak Bidadari Dia sudah mengandung sekuntum bunga bahagia mekar pada wajahnya yang selama ini sayu dan redup Agaknya dia sudah melupakan akan segala pengalamannya yang pahit getir selama ini Hari itu, di depan puncak siau siat hang muncul seorang pemuda ganteng Bertubuh tegap gagah berwajah dingin membekuk penuh kecongkakan Dia, bukan lain adalah siasin kedua sumabing Menyusuri jalanan gunung yang berliku dua sumabing tengah menempuh perjalanannya menuju ke gereja siau lin si Tidak lama kemudian pintu biara yang agung itu sudah samar dua terlihat dari kejauhan Serta merta berdekat hati sumabing, ketegangan mulai melingkupi benaknya Tiba dua terdengar sabda buda yang keras menggetarkan telinga Muncullah dua pendekat berjubah abu dua tangan mereka membekah tongkat hang pian jan dan menghadang di tengah jalan Tanpa disadari sumabing menghentikan langkahnya Salah seorang pendekat itu, sebelah tangannya dirangkap di depan dada memberi sapa hormat Lalu bertanya, si cu ini orang kosan dari manakah aku yang rendah sumabing mendadak berubah air muka kedua pendekat itu Kata pendekat yang bicara tadi, siasin kedua yang dikabarkan di bulim itu adalah si cu adanya sumabing menghiakan sambil manggut dua Ada pengajaran apakah cuan datang ke biara kita ada urusan penting Aku ingin berjumpa dengan Chiang Bun Hang Tiang lagi dua kedua pendekat itu tergetar Kata yang lain, si cu ingin bertemu dengan hang ti yang sumabing menganggukan kepala Benar sahutnya tidak sabaran Silakan si cu sebutkan maksud kedatanganmu Jadi ada alasan si Yau Cheng melapor pada Chi Hek Pendeta penerima tamu yang ingin kutemui hanyalah Chiang Bun Hang Tiang kalian Tentang maksud kedatanganku Nanti setelah ketemu hang ti yang kalian baru ku katakan ini merupakan peraturan darah kita Adalah Chi Hek yang menyambut tamu Apakah itu urusan kecil atau besar Baru dilaporkan kepada pengawas atau hang ti yang Peraturan darah kalian terlalu melip Jengek sumabing, silakan kalian berdua lapor Katakan sumabing ingin ketemu hang ti yang kalian Rona wajah kedua pendekat itu berubah tak menentu Salah seorang segera berkata Kalau si cu tidak menerangkan maksud kedatanganmu Maaf si Yau Cheng tak bisa melapor Silakan turun gunung saja membeku wajah sumabing Kesisnya, aku yang rendah minta bertemu secara hormat Terhitung aku segan dan menghormati partai kalian Ini sudah sangat sungkan sekali Kalau kalian benar berkukuh ingin aku menyebut maksud kedatanganku Maaf, bagaimana maka terpaksa aku yang rendah langsung mencari sendiri Chiang Bun kalian Kedua pendekat itu mundur ketakutan sambil melintangkan hang ti yang jan Apa kalian mau berkelahi eje Sumabing menghina Salah seorang pendekat itu berseru besar Tempat suci yang agung Tidak boleh membuat kerusuhan di sini Harap si cu suka berpikir panjang Bagus benar tempat suci yang diagungkan Dengu sumabing sambil melangkah maju hendak menerjang Si cu tidak mendengar nasihat Terpaksa siau ceng turun tangan dua batang hang pian jan Berseliwaran bagai bayangan gunung Membawa deru angin badai yang menungkrut ke arah sumabing Enya kalian begitu kedua tangan sumabing Bergerak aneh sekali tahu dua kedua hang pian jan Yang menyambar dua tadi sudah dicekal di kedua tangannya Keruan kaget kedua Pendekta jubah abu dua itu bukan kepalang Serasa semangatnya terbang ke awang dua Sekuat tenaga mereka menarik berbareng Namun sedikit pun tidak bergeming Mendadak sejelur hawa panas yang kuat menerjang ke arah neraka Melalui tongkat panjang mereka sendiri Seketika kedua pendekta itu merasa tergetar Cekalan tangannya kontan terlepas badan mereka Tersurung sempoyongan delapan kaki jauhnya Sumabing lontarkan kedua hang pian jan itu ke tanah Seketika kedua tongkat panjang itu amblas separohnya ke dalam tanah Lalu secepat terbang ia berlari ke atas Siapa itu bernyali besar berani menerjang masuk biara Melukai orang Begitu bentakan bagai geledek ini berhenti Lantas muncul seorang pendekta tua tinggi kekar Bagai sebuah menara melayang tiba di tengah jalan Kebetulan tiba menghadang di hadapan sumabing Setelah itu beruntun muncul lagi delapan pendekta pertengahan umur Yang bertubuh kekar dan gagah perkasa Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini Mau tak mau sumabing harus berpikir Sebelum duduk perkara sebenarnya dapat ku ketahui Ada lebih baik aku tidak melukai orang Langsung saja menerjang ke biara besar Rintangan dua ini sangat menyebalkan Karena pikirannya ini segera ia kembangkan gerak gelip dari pelajaran bus yang sinhoat Begitu berkelebat mengitari barisan para pendekta itu Terus langsung berlari ke pintu besar pesang gerahan gunung di depan sana Para pendekta itu hanya merasa pandangan mereka kabur Lantas tahu dua kehilangan bayangan musuhnya Keruan kejut mereka bukan buatan Waktu mereka berpaling ke belakang dilihatnya musuh sudah melesat Tiba di luar pintu pesang gerahan Serem tak mereka membentak Bia ramai dua terus menguber dengan kencang Para pendekta dalam pintu pesang gerahan Agaknya sudah mendengar ribut dua ini dan sudah siap siaga Beberapa puluh pendekta segera memberondong keluar Mencegap di pintu besar itu Akan tetapi bagai bayangan iblis tahu Dua sumabing sudah berkelebat melewati puluhan pendekta ini Dan dalam sekejap mati sudah tiba di luar pintu biara Ker gerak tubuh itu benar dua belum pernah ada dalam dunia persilatan Si cu harap berhenti seorang pendekta tua yang kurus tinggi berdiri tegap tengah pintu biara Matanya berkilat dua menatap wajah sumabing Gesit sekali sumabing menghentikan tubuhnya Dingin dia menatap orang Tanyanya, siapakah toa suhu ini pin ceng liau Seng pengawas kelenteng ini Siapakah si cu ini aku yang rendah bernama sumabing Untuk apa kau menerjang kemari melukai orang aku yang rendah Ada urusan penting mohon bertemu dengan ciang bun hang tiang kalian Murid kalian merintangi tidak kenal aturan Perbuatan si cu ini agaknya memandang rendah partai kita disemprot terang duaan Bergolak amarah sumabing Desisnya geram Aku yang rendah merasa sudah berlaku sangat sungkan Sekali berubah air muka liau Seng si pengluas kelenteng Sorot matanya semakin tajam Minyalah dua Lebih kentara akan kesempurnaan latihan kepandainya Para pendeta yang mengejar tiba melihat pendeta pengawas sudah keluar menguasai keributan ini Beramai dua mereka menyingkir ke samping dan mundur teratur Ada urusan apa si cu hendak bertemu dengan hang tiang kita Setelah ketemu hang tiang kalian belum terlambat Kujelaskan, katakan kepada pin ceng juga sama saja Apa tai su berani bertanggung jawab mungkin berubah serius wajah sumabing Suaranya rendah berat Aku harus tahu siapakah perempuan yang kalian kurung di gua belakang puncak ini Wajah liau seng berubah kaku menegang dan mundur dua tindak Tanyanya, dari mana junturungan ucapan si cu ini orang beribadat pantang berbohong Toa suhu kau mengaku tidak apa maksud si cu sebenarnya tidak apa dua Hanya ingin ku tahu orang yang terkurung itu siapa ini Tai su tidak berani menjawab liau seng bungkam Sumabing tertawa dingin, katanya lagi Kalau tai su tidak berani menjawab terpaksa aku minta petunjuk hang tiang kalian saja Belum habis ucapannya tahu dua bayangannya sudah menghilang Bergidik seram liau seng tai su Mengandalkan kesempurnaan latihannya Ternyata tidak mampu melihat orang menggunakan gerak tubuh Apa menghilang dari pandangannya Ini hampir menyerupai ilmu sesat Maka sebat luar biasa ia membalik berlari masuk biara Setelah melewati witu tiang, di depan pekarangan tai hyong po tiang jauh dua sudah terdengar suara bentakan dan makian Kiranya pendeta penyambut tamu dan beberapa pendeta yang sedang berdinas jaga sudah mengepung sumabing di tengah pekarangan itu Liao seng tai su langsung berlari masuk ke belakang Terdengar liau ngego tai su pendetap penyambut tamu tengah membentak gusar Si cu menerjang tiba dan membuat huru hara di biara kita Agaknya memandang rendah kepandaian kaum siaulim kita Tai su tidak mau pergi melapor Apa aku harus menerjang langsung menuju ke kamar hong tiang Kalau si cu masih sedemikian kurang ajar dan tak mengenal aturan Terpaksa pin ceng turun tangan mengandalkan pandayanmu masih bukan tandinganku kata dua yang terang duaan menghina ini membuat liau ngego tai su dan keenam pendeta dinas itu naik pitam dan berubah air mukanya Silahkan si cu merasakan kelihayan ilmu silat dari siaulim Serempak dengan habis suaranya pukulannya sudah merangsang tiba Dalam gusarnya liau ngego tai su kerahkan setaker tenaganya menggunakan ajaran tunggal siaulim yang terampuh yaitu pukulan cuip li ciang Betapa keras dan hebat pukulan ini benar dua dapat menghancur luluhkan batu yang betapa keras pun Meskipun mulut sumabing berkata tembrang Namun di dalam hati dia tidak berani memandang enteng kelihayan para pendeta siaulim yang sudah bersejarah tua ini Qiyang Sintang pun tak ayal segera dikerahkan sampai sepuluh bagian tenaganya Cuipi ciang dan Qiyang Sintang sama dua adalah berkekuatan tenaga keras bersifat panas Suara menggelegar menggetarkan bumi dan bangunan kelenteng sekitarnya Kontan liau ngego tai su terpental jauh setombak lebih sambil menghamurkan darah segar Keenam pendeta dinas itu juga tidak luput terpelanting ke terjang angin badai yang mengembang keempat penjuru Liao ngego su te, mundurlah alis putih liau sintai su berkerut dalam Berdiri tenang dan garang diundakan depan tai hyong po tiam Liao sintai su bersada memberi hormat terus mengundurkan diri bersama keenam pendeta berdinas itu Sekonyong dua suara kelintingan bergema, delapan belas pendeta bertubuh kekar berwajah garang bengis Berbaris keluar dari kiri kanan pintu samping to atian Masing dua terbagi sembilan terus berbaris jajar di kedua samping Diam dua sumabing membatin, ini pasti capek lohan, delapan belas lohan, yang kenamaan dari siya ulem itu Belum hilang pikirannya, menyusul berjalan keluar seorang pendeta tua beralis putih juga terus berdiri berhadapan dengan liau sintai su Peraturan siya ulim si sangat keras, meskipun terjadi urusan penting bertapa besar pun para muridnya tidak diperbolehkan sembelarangan bergerak Selanjutnya seorang pendeta tua yang mengenakan kasa terbuat dari satin berwajah bersi agung perlahan dua keluar dari ruangan besar itu Di belakangnya tidak kurang 20 pendeta tua muda mengikutinya Segera liau seng dan pendeta yang baru datang itu membungkuk bersabda lalu berseru lantang Menghadap ciang bon yang mulia para sute tidak perlu peradatan kiranya pendeta tua yang berkasa satin bersulam itu bukan lain adalah ciang bun hang tiang siya ulim si liau siantai su adanya Segera sumabing angkat tangan memberi hormat Yang mulia apakah ciang bun hang tiang sikap yang dingin dan nada yang menghina ini membuat para pendeta siya ulim yang hadir mebelalak gusar Ciang bun liau siantai su bersabda buda lalu berkata Memang pin ceng liau siant adanya Kedatangan si cu ini aku sudah mendapat laporan dari pengawas kelenteng Tidak sabaran lagi segera sumabing menandaskan Lalu bagaimana keputusan ciang bun tai su dari mana si cu mengetahui bahwa di belakang puncak si au sit hang ada terkurung seorang perempuan ini Aku tidak dapat memberi jawaban Hanya ingin ku tegaskan apakah benar ada hal itu ya Memang ada berdepak keras jantung sumabing Ujarnya penuh haru Kalau ada aku yang rendah mohon perkenankan untuk bertemu apa hubungan si cu dengan perempuan yang terkurung itu ini Sesaat lamanya sumabing tidak mampu memberi jawaban positif Tak mungkin dia mengatakan bahwa perempuan itu adalah ibunya Bagaimana kalau bukan? Tiba dua terpikir sesuatu olehnya terus sahutnya Aku yang rendah Harus membuktikan apakah perempuan itu adalah orang yang kupikirkan berubah serius wajah liausian Katanya sungguh dua Kalau begitu, hakikatnya si cu belum tahu siapakah perempuan yang terkurung itu boleh dikata demikian Bukankah permohonan si cu itu membuat keributan tanpa aturan wajah sumabing mengelam hitam Yang mulia sebagai ketua Kata dua mut penuh pertanggungan jawab Ini bukan membuat keributan tanpa aturan keruan merah jengah wajah liausian tai su Tanyanya, siapakah orang yang secu pikirkan itu benak sumabing bekerja keras Ada lebih baik tidak ku katakan Kalau membungkah asal lusuh sendiri Dan orang yang dikurung itu sebaliknya bukan ibunya Hal ini akan membawarin tangan banyak dalam pengejarannya kepada musuh duanya Maka segera ia menyahut Hal ini susah ku terangkan Aku hanya ingin bertemu sekali saja dengan orang itu Kalau bukan orang yang ku pikirkan Segera aku minta maaf dan pergi dari sini Kita juga ada kesukaran tak dapat melulusi permohonan si cu Sumabing berusaha menahan gusar Tanyanya, kalau begitu harap tanya siapakah perempuan yang dikurung itu Urusan ini menyangkut kepentingan dan rahasia partai kita Maka tak dapat ku jelaskan melua pamarah sumabing Susah ditekan lagi Dengusnya dingin Secara hormat aku mohon bertemu Kalau ciang bunjin tidak bisa melulusi Maka jangan salahkan aku Si cu hendak terbuat apa desak liausian Dengan nada berat matanya pun menyorong garang menyala dua Aku akan membuktikan sendiri semua pendeta yang hadir Membelalak gusar dan mematung bagai arca tembaga Otot dijidat mereka merongkol keluar menahan gusar Tapi di hadapan ketua mereka sebelum menerima perintah mereka tak berani bergerak Suasana semakin meruncing tegang penuh mengandung nafsu pembunuhan Agaknya kepandaian dan latihan batin liausian sudah sempurna Air mukanya masih kelihatan sabar welas asih Suaranya datar Mungkin si cu takkan mampu bergerak sesuka hatimu Belum tentu bentak sumabing murka terus memutar tubuh hendak Sebelum kakinya bertindak Delapan belas lohon yang berdiri di samping kanan kiri itu mendadak secepat kilat menggeser kedudukan Tau dua sumabing sudah terkepung Sumabing mendengus sina keras Ajaknya Kalian takkan mampu merintangi aku Kelebat tubuhnya seringan asap tanpa bayangan laksana setan mengambang Tau dua sudah berada di luar kurungan Kesempatan untuk berpikir bagi delapan belas lohon Belum ada tahu dua sudah kehilangan musuhnya Mus yang sinhoat tercetus seruan dari mulut liausian Wajahnya pun berubah Seruan liausian tai su ini menggegerkan seluruh hadirin Sumabing sendiri juga melengah heran Hanya sekali lihat saja lantas ketua siyaulim si ini dapat menyebutkan asal usul gerak tubuhnya itu Agaknya ketua siyaulim liausian tai su sangat terpengaruh oleh perasaannya Suaranya gemetar Dimana pengawas kelenteng tecu disini sahut liauseng sambil merangkap tangan Harap pengawas kelenteng perintahkan seluruh penghuni kelenteng bersiap siaga tecu terima perintah Dimana pelaksana hukum seorang pendeta tinggi tegap tampil ke depan Tecu disini silahkan geroti yang lo keluar Tecu terima perintah seketika suara lonceng bergema membumbung ke angkasa Membawa ketegangan yang meruncin bagi biara kudil yang agung ini Bayangan manusia berkeliaran di luar dalam siyaulim si yang besar itu sudah penuh terjaga ketat Seumpama jaring dua silaba dua baru sekarang sumabing menginsafi akan situasi yang menegangkan ini Hatinya berdetak keras Naga duanya siyaulim si mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi dirinya Keadaan berubah memburuk sedemikian cepat setelah dirinya melancarkan pelajaran bu si yang sin hoat Apa mungkin? Pelan dan mantap langkah liau si yang menuruni undak dua Para pendeta pelindung di belakangnya juga tidak ketinggalan maju mengikuti Suma si cu harap suka sebutkan perguruan bu si yang bunjin sudah tahu Tapi sengaja bertanya balas tanya sumabing dongko Yang pinceng maksudkan adalah asal lusuh bu si yang sin hoat itu ini Maaf, tak perlu kusebutkan apa hubungan si cu dengan bu si yang sin li sumabing membatin Mungkin bu si yang sin li ada pertikaian apa dengan pihak siyaulim si Bu si yang sin li adalah tokoh yang menggetarkan bulim pada ratusan tahun yang lalu Peristiwa ini susah dijelaskan Maka ia menggeleng serta katanya Tiada sangkut paut apa dua lalu dari mana si cu mempelajari bu si yang sin hoat itu Sukar ku jelaskan pada saat itulah mendadak terdengar tembang panjang Para tiang lo sudah tiba lima orang pendeta tua beralis putih panjang Mengenakan kasa merah perlahan dua keluar dari tol atian Segera liau si yang maju dua langkah sedikit membungkuk dan berseru Menyusahkan para tiang lo ikut hadir di sini Serentak kelima tiang lo bersabda bada sambil membungkuk tubuh Seorang yang terdepan segera berkata Kami beramai tidak berani terima hormat besar Chiang Bun Jin Tecu sekalian menghadap pada Chiang Bun Jin tidak berani Para tiang lo silahkan Tidak perlu banyak peradatan sambil tejamkan matu Kelima tiang lo itu memasuki gelanggang Seorang yang terdepan tiba dua membuka matanya Dua sorot kilat yang tajam menatap tajam wajah suma bing tanpa berkedit Tanpa mengenal gentar atau takut Suma bing juga pandang lawannya lekat dua Si Oli mengkelo sudah berusia hampir seabad selamanya Tidak gampang dua keluar setengah langkah dari tiang loan Sekarang kelima tiang lo ini keluar bersama Membuktikan betapa penting urusan ini Tapi suma bing sendiri sampai pada detik itu masih bersikap dingin Seakan tanpa ambil perhatian Sedikit pun dia tidak tahu apa yang bakal terjadi Ketegangan temakin meruncing Mendadak tanpa membuka suara tiang lo terdepan itu Memutar kedua tangannya terus disodokan ke depan Kekuatan pukulan yang dilancarkan mendadak ini Laksana geledek menyambar Hebat perbawanya Betapapun tinggi lewekang suma bing rasa dua takkan mampu balas menyerang atau bertahan Terpaksa tubuhnya berkelebat menyingkir Tanpa disadari ia gunakan pelajaran bus yang sin hoat Setelah lancarkan pukulannya segera tiang lo itu tarik ulang serangannya Suaranya datar berat Benar adalah bus yang sin hoat pada saat itulah keempat tiang lo lainnya mendadak membuka mata Menatap tajam ke arah suma bing Kedatangan suma bing adalah hendak menyelidiki jejak ibunya Tak terduga begitu ia gerakan ilmu bus yang sin hoat pokok persoalannya menjadi perhatian malah Keruan hatinya gugup dan dongkol dan menggelikan juga Tiang lo yang terdepan itu berkata lagi Lolak tertua dari para tiang lo ini Bergelar hai bu, ada beberapa pertanyaan Harap si cu suka menjawab secara terus terang Harus kulihat dulu pertanyaan apa itu sahut suma bing dongkol Wajah tua hai bu tai su yang penuh keriput diliputi suatu ronai yang sukar ditebak Akhirnya berkata pelan, si cu murid dari perguruan mana? Siasin kha oji yang adalah mendiang guruku tidak benar Apakah ucapan tai su, sembarangan memastikan? Ini, tidak, terlalu, dogmatis Lalu ilmu bus yang sin hoat si cu tadi Dari mana si cu pelajari itu rahasia pribadiku Mana bisa ku terangkan kelima tiang lo dan ciang bun hang tiang Mengunjuk rasa gusar yang tak tertahankan lagi Bersama Kini berubah bengis dan serius suara hebu tai su Kenyataan tidak bisa didebat lagi Lebih baik si cu bicara terus terang saja Waktu meninggalkan lembah kematian suma bing Sudah bersumpah untuk tidak membeber keadaan lembah itu kepada orang luar Sudah tentu dia tidak akan melanggar sumpahnya sendiri Kalau dia mau menuturkan secara terus terang Perkembangan urusan ini mungkin berubah tidak sedemikian menegangkan urat syaraf Kalau tidak ku katakan pasti si cu sudah maklum akan akibatnya Akibat apa, aku tidak mengerti selamanya kau tidak akan meninggalkan si yaw sit hang Lagi suma bing malah tertawa gelak Dua, serunya, toa suhu, sebelum tujuanku terlaksana Memang aku tiada niat hendak turun dari si yaw sit hang ini Betapapun sabar dan tinggi latihan batin hebu tai su tak kuat lagi menahan rangsangan amarahnya Bentaknya bengis, apa tujuanmu ingin kulihat orang yang kalian kurung di belakang puncak itu Hektometer, kalau kau bermaksud menculik orang di siauling si Jangan kau harap suma bing mendengus hidung keras sekali Ajaknya, sekarang terlalu pagi untuk mempersoalkan hal ini Kalau nanti aku dapat membuktikan orang yang kalian kurung itu adalah benar orang yang hendak ku cari Hektometer, waktu itu, bagaimana akan terjadi banjir darah di siaul sit hang ini Ancaman yang mengandung kekejaman banjir darah ini Membuat semua pendeta yang hadir berubah air mukanya Dimana dua terdengar geraman marah Siapakah yang si cu cari aku tidak akan memberitahu kepada kau Benar dua si cu tidak mau menerangkan yang perlu ku katakan Sudah dikatakan, ucapanku sampai di sini Titik Hai Bu Tai Su membalik tubuh menghadap Liao Sian dan bertanya Mohon Chiang Bun Jin suka mengambil keputusan ringkus Dia perintah Liao Sian ini menimbulkan kebencian suma bing Timbul nafsunya membunuh serunya keras Chiang Bun Jin, aku tidak bertanggung jawab akan segala akibatnya setelah saling berpandangan sebentar Kelima Tiang Loma Juk terlahan dua, mengambil kedudukan Inggo Heng Lima unsur Ngelo turun tangan bersama menghadapi seorang pemuda berusia belum cukup 20 tahun Bagi pihak si yaulim ini belum pernah terjadi dalam sejarah selama beratus tahun Bersama itu lebih menandaskan lagi bahwa pihak si yaulim sudah bertekad bulat Tendak meringkus suma bing hidup-hidup Berkata Hei Buta Isu lagi, apakah si Chu tidak perlu berpikir lagi sinar mati suma bing mengunjuk kecongkakan Jengeknya adalah kalian yang harus berpikir panjang muda selamanya Walas asih adalah si Chu sendiri yang mencari dari tahu si otua Turun tanganlah, tidak perlu pura dua baik hati Hei Buta Isu bersabda suaranya melengking tinggi Lalu dorongkan sebelah tangannya Suma bing juga angkat belah tangannya memapak maju Hampir dalam waktu yang sama, empat tiang lo lainnya juga masing dua lancarkan sebuah pukulan Rangsangan angin pukulan melanda tiba dari sudut yang berlainan merobohkan sebuah bukit kecil Tercekat hati suma bing, cepat dua kedua tangannya ditarik pulang Sebab sekali ia berkelebat menghilang keluar kepungan Kera kelipnya ini cepatnya luar biasa sampai susah diikuti oleh pandangan maju biasa Betapa sempurna sudah kepandaian kelima tiang lo ini Begitu serangan dilancarkan lantas kehilangan sasarannya Sigap sekali mereka tarik kembali pukulan dan tenaga masing-masing Terus melompat mundur tiga tindak Suma bing ada di luar kalangan setombak jauhnya Katanya dingin, dalam gebrak pertama ini aku mengalah sebagai tanda hormatku kepada kalian Gerak tubuh yang menjago seluruh dunia perselatan ini membuat hati para pendeta dingin dan beku Mereka kagum dan gentar Bahwa dengan gabungan lima tiang lo menyerang seorang muda tanpa hasil dihadapan para anak muridnya Membuat para tiang lo malu dan gusar Mendadak Hai Bu Tai Su mementak gusar Tubuhnya melenting menubruk maju lagi Kedua jari dua tangannya bagai cakar garuda Aneh dan hebat luar biasa mencengkram ke arah dada suma bing Cengkraman ini merupakan salah satu kepandaian tunggal dari Siow Lim Si Yang dinamakan Tai Eng Jaulat Kekuatan cengkraman ini dapat meremukan batu menjadi bubuk Suma bing berkelit terus memutar ke belakang Hai Bu Tai Su sambil membalas dengan sebuah pukulan Hai Bu Tai Su insaf akan keampuhan inti Sarebu Siang Sin Hoat Begitu cengkramannya mengenai tempat kosong, tubuhnya segera berputar Licin bagai belut tubuhnya menggeser ke samping dua tombak Terpaut serambut hampir saja terkena pukulan musuh Pada saat Hai Bu Tai Su menyingkir ke samping inilah empat tiang lo lainnya lancarkan pula masing dua sebuah pukulan Timbul sifat ugal duaan suma bing Tanpa berkelit atau menyingkir Seluruh tenaga dikerahkan kedua lengannya terus didorong ke depan menyambut secara keras Dentuman hebat bagai gugur gunung membuat genteng dan debu berhamburan memenuhi sekitar lapangan Empat tiang lo terdesak mudur selangkah lebar, darah bergolak dalam longga dada mereka Suma bing sendiri juga terpental delapan kaki wajahnya pucat tanpa darah Bahwa suma bing kuat menahan gabungan serangan empat tiang lo tanpa roboh Membuat semua hadirin membelalak kesima, heran dan kagum Agaknya engkau lo masih belum menyudahi begitu saja Tanpa ayal mereka terus berkelebat berganti kedudukan Lagi dua suma bing diketung di antara mereka Ketegangan mulai melingkupi sanubari setiap hadirin sehingga rasanya susah bernapas Dalam hal melukang, sudah Tentu suma bing bukan tandingan go tiang lo Tapi busyang sinhoat merupakan ilmu ringan tubuh yang tiada taranya Begitu dikembangkan benar dua bagai bayangan malaikat yang susah dipandang mata Dengan sendirinya menghadapi ilmu bujijat ini Go tiang lo juga insaf takkan ada pegangan bisa menang Alis panjang hai buta isu berdiri tegak Mulutnya membentak berat Dilancarkan jurus jiang hai poh liong Lautan terduh mengekang naga Bersamaan dengan itu empat tiang lo lainnya juga lancarkan Dan masing dua satu jurus yang berlainan Mereka bekerja sama sangat rapi dan teratur Sedemikian rapat mereka mengurung sampai tidak kelihatan sedikitpun lobang kelemahannya Mengandal ilmunya yang aneh dan ajaib Sumabing berputar dan bermain lincah di antara kepungan dan samberan pukulan dua kelima musuhnya Setiap ada lowongan pasti balas menyerang tanpa sungkan Setiap kali ia balas menyerang pasti garis penjagaan kelima tiang lo itu goyah Pertempuran ini berjalan semakin sengit saling pukul dan hantam Bayangan mereka pun bergerak semakin cepat hingga susah dibedakan lagi bentuk orangnya Hawap pukulan juga semakin deras mengekang sekitar gelanggang pertempuran laksana angin lesus Dalam sekejap mati saja lima puluh jurus dengan cepat sudah dicapai Kalau ungkolo semakin mengunjuk kelemahannya Maklum tenaga mereka sudah semakin keropos dimakan usia Adalah sumabing sebaliknya bertempur semakin gagah bersemangat Inilah pertempuran seru yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada di dunia persilatan Pertempuran sengit ini membuat semua penonton terbelalak kesimah dan berdenyutan jantungnya diliputi ketegangan Sebuah bentakan gelanggang Nyaring Menggetarkan Seluruh Belang diselingi suara pekek kesakitan Salah seorang tiang lo tau dua terhuyung keluar dari kurungan Mulutnya menyemprot darah segar Keempat tiang lo lainnya menggeram murka Serangan membadai semakin dipergencar Membuat ciut nyali setiap penonton Seratus jurus kemudian seorang tiang lo terpental keluar lagi dari kalangan pertempuran Gerak tubuh sumabing sangat aneh dan dapat lenyap dari pandangan mati saking cepat berkelebat Selalu mengelap yang berat membokong yang lemah Gesit sekali seluluk timbul di antara angin pukulan musuh selicin belut Terima kasih telah menonton